Intro Tak banyak yang tahu mantan lopar koran ini ternyata suami artis cantik kini tak hanya kaya raya namun juga punya prestasi yang mentereng Kehidupan ibarat roda yang berputar itulah juga yang dialami oleh mantan lopar koran satu ini Bagaimana tidak dulu kisah hidup miskin serba kekurangan mantan lopar koran ini kini berhasil hidup Maman Tak hanya itu ia juga berhasil menikahi seorang artis cantik Kini kehidupan mantan lopar koran dan sang artis ini kerap membuat banyak orang iri sekali gostakjuk Mantan lopar koran ini tak lain adalah Gideon Siman Juntak suami dari presenter dan artis cantik Amanda Jevanya Pasangan ini diketahui menikah pada 7 April 2018 silam Kini sudah lebih dari 4 tahun menikah Rumah tangga Gideon Siman Juntak dan Amanda Jevanya tetap langgang dan jauh dari gosip Bicara soal jalan hidup Gideon Siman Juntak rupanya sempat mengalami hal pahit Sejak sang ayah berselingkuh dan memilih pergi dengan wanita lain kehidupan Gideon bersama ibu dan saudara-saudaranya memilukan Bahkan untuk bisa makan dan bersekolah Gideon harus banting tulang menjadi lopar koran Saking hidup susahnya Gideon bersama saudaranya sering makan tidak kenyang Bahkan sang ibu terkadang harus menahan lapar demi melihat putra-putranya bisa makan Pernah makan nasi satu bungkus berenang Dikasih air hangat sama nyokap kasih garam pada saat itu enak banget Mama udah kenyang gitu ternyata dia gak makan Ujarnya saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Daniel Mananta Seiring berjalannya waktu akhirnya Gideon Siman Juntak berhasil mengubah nasibnya Ia yang dulu seorang lopar koran kini berhasil menjadi seorang pendeta Bahkan yang terbaru Gideon Siman Juntak berhasil menyelesaikan kuliah S3nya dengan baik Pristesi Gideon Siman Juntak jelas membuat sang istri begitu bangga Tak hanya memiliki suami yang gigi dan pekerja keras Amanda Jevanya juga ternyata memiliki imam yang cerdas Tak herankan jika sekarang rumah tangga keduanya selalu harmonis dan bahas Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye